Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah mampir lagi di channel youtube gue Video kali ini gue mau kasih tutorial bagaimana kalian mengedit video untuk channel yang baru dimonetisasi Juga gue mau kasih lihat bagaimana kalian men-setting Google Adsense Iklan untuk memilih iklan-iklan yang harganya agak mahal Karena tidak semua iklan memiliki harga yang mahal ya guys Ada beberapa iklan yang memang sangat murah sekali ketika mereka masuk ke video kita Jadi untuk lebih efektif kita setting hanya iklan-iklan yang memiliki harga yang mahal saja untuk masuk di video kita Ya guys, ikuti terus videonya Jangan lupa sebelumnya like, komen, dan subscribe channelnya Let's go! Oke guys, sekarang gue sudah ada di tampilan youtube studio yang bisa diakses di handphone kalian Kita lihat bahwa di sini video-video gue lambang dolarnya udah hijau semua Karena memang sudah disetting untuk bisa dimasuki oleh iklan Nah, bagi kalian yang baru dimonetisasi Tentunya lambang dolar ini belum berwarna hijau ya guys Mereka masih berwarna hitam dan kita harus ubah Kita klik videonya Kemudian kita klik gambar pensil di atas untuk mengedit Nah, kemudian di tengah itu ada monetisasi Kalau tidak aktif begitu Nah, ini untuk mengaktifkannya Sehingga yang di bawahnya itu adalah setting untuk video tersebut Ini gue kasih contoh, gue coba non-aktifkan dulu Video gue yang satu Kita repress Nah, ini Jadi lambang dolarnya itu masih berwarna hitam Dan kita harus ubah Agar iklan bisa masuk ke video kita Kita klik monetisasi Dan Kemudian kita aktifkan Nah, jadi sederhana seperti itu ya guys Dan itu semua harus kalian edit seperti itu Untuk rincian edit dari video iklan tersebut Kalian bisa lihat di video gue sebelumnya Bagaimana iklan yang bisa dipotong atau tidak Iklannya di tengah, di belakang, dan di depan Itu bisa kalian lihat di video ini Kemudian kita lanjutkan dengan setting iklan di Google AdSense ya guys Sehingga iklan yang masuk ke video kita Iklan yang tidak terlalu murah ya guys Kita langsung Ini gue sudah ada di tampilan Google AdSense Kemudian kita pilih Yang sebelah kiri kontrol pemblokiran Dan akan muncul Tiga pilihan ya guys Jadi URL pengiklan Kategori sensitif Dan kategori umum Jadi kita klik yang Kategori umum Kita kelola yang kategori umum Akan muncul seperti ini guys Nah ini adalah jenis-jenis iklan Yang bisa muncul di video kita Mulai dari Berita buku Dan ini adalah beberapa iklan yang gue udah blokir ya guys Tapi ini belum semua Nanti di depan ada yang sudah gue blokir Berita buku publikasi gue blokir Kemudian Bisnis Gue juga blokir Berita buku bisnis Gendek Jadi inilah beberapa iklan yang gue udah blokir Dari berita buku dan publikasi gue blokir Dari berita buku dan publikasi gue blokir Busana Hobi Games Kesenangan Hukum Pemerintahan Kesehatan Itu semua gue blokir Dan ini adalah rinciannya Di bawahnya ini adalah rinciannya Dari pemblokiran yang diatas Sehingga yang diizinkan Iklan yang masuk ke video kita adalah iklan-iklan yang memiliki tarif yang tidak terlalu murah Jadi kira-kira mungkin ada 8 8 item iklan yang gue blokir Jadi untuk mudahnya Kalian bisa ikuti langkah gue dengan memblokir 8 jenis iklan ini Jadi kita bisa cek rincian-rinciannya di bawah Yang diatas tadi itu Ini adalah Ringkasan dari jenis-jenis iklan yang diblokir Jadi itu aja guys Tutorial kali ini Semoga bermanfaat dan Bisa membuat kalian lebih sukses dan mendapatkan pendapatan di youtube lebih banyak Oke terima kasih Sudah tonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe